Di momen bakar batu dan doa bersama sebagai wujud dan harapan keinginan warga pengungsi di Oksibil untuk kembali ke kampung halamannya di Distrik Kiwirog, guna merayakan Natal dan Tahun Baru. Pasca kejadian penembakan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata di Distrik Kiwirog Kabupaten Pegunungan Bintang pada September 2021 lalu, kini pemerintah daerah bersama Satgas Operasi Damai Kartens akan memulangkan para pengungsi ke kampung halamannya. Pemulangan pengungsi akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu waktunya pemerintah daerah dan TNI Polri memastikan keamanan di Kiwirog benar-benar kondusif. Salah satu warga Kiwirog di sela-sela bakar batu dan doa bersama, Nelson Taplona Wipa mengaku terharu. Setelah satu tahun dua bulan berada di pengungsian Oksibil, dirinya memiliki harapan dan kerinduan besar untuk bisa kembali ke kampung halaman di Kiwirog untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Dan di hari ini, di mana upaya dari pemerintah daerah serta TNI Polri yang ada untuk kami boleh kemalar batu untuk pelepasan kami ke Kiwirog. Keinginan kami, kami punya kerinduan besar untuk kami harus ke Kiwirog, lalu kami boleh Natal walaupun tempatnya sudah seperti itu, namun di sana adalah tempat kelahiran kami. Jadi kami punya kerinduan besar dan harapan kami kepada TNI Polri serta pemerintah daerah, di mana di sana sudah kami tinggalan satu tahun dua bulan. Sehingga kalau bisa, fasilitasi kami untuk kami boleh kembali ke sana. Di tempat yang sama mewakili seluruh mama-mama Kiwirog Yermina Kulka yang setiap hari selalu berdoa untuk damai sehingga bisa pulang dan kembali ke Kiwirog merayakan Natal. Kami dari ibu-ibu seluruh organisasi PWGID dan termasuk ibu-ibu dari Kiwirog yang telah penyusik ke FUKSIBIN dan kerinduan mereka, tempat tinggal mereka, sangat rindu untuk akan pulang. Ya hati mereka selalu berdoa untuk damai, apabila damai maka mereka akan pulang. Semua Tuhan Yesus menyertai mereka dalam perjalanan mereka sampai di sana. Kami bersyukur pemerintah berusaha sampai saat ini kedua pihak boleh izinkan untuk akan pulang. Sementara itu, Kepala Distrik Kiwirog, Ebedeus Temul, menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah daerah bersama Satgas Operasi Damai Kartens yang sudah berjuang keras untuk bagaimana dapat memulangkan masyarakat dari Oksibil ke Kiwirog. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas Damai Kartens yang berjuang keras dengan hati ikhlas hati baik untuk rakyat Kiwirog bagaimana mereka kembali ke Kiwirog. Pengorbanan dari Satgas Damai Kartens, kami tidak bisa membalas, tapi Tuhan, kami punya doa akan Tuhan membalas untuk Satgas Damai Kartens ini. Karena mereka tidak berjuang keras untuk membawa pulang masyarakat. Sehingga kami masyarakat dan saya selalu pimpinan wilayah Distrik Kiwirog mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Satgas Damai Kartens. Dari Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Darul Mutakin, Ainis Jayapura melaporkan.